Orang tersesat, perahu tersesat, organisasi tersesat itu karena bukan karena gak tau mau kemana, tapi karena gak tau dimana. Dan kalau bicara soal dimana ini menarik bang. Perusahaan paling berharga di dunia saat ini namanya Apple. Nilai mereka 1 triliun USD. Jadi pemerintah Indonesia kalau mau beli Apple, itu harus tidak mengeluarkan pengeluaran sama sekali selama 8,5 tahun. Kurang lebih besar aja seperti itu. Tapi Apple sebagai perusahaan terbesar di dunia, masih tidak ada apa-apanya dibandingkan perusahaan terbesar yang pernah ada. Dan kalau diperbandingkan Apple to Apple, 20 perusahaan terbesar di dunia saat ini setara dengan perusahaan yang pernah ada. Kita kenal baik dengan perusahaan itu. Apakah itu? VOC.